Kalau pakai kacamata ini, kalian bisa mempunyai pacar? Jadi guys, suatu hari ada seorang cewek yang sedang berjalan-jalan di taman kota. Tanpa sengaja dia bertabrakan dengan seseorang dan orang itu terlihat sedang berbicara sendirian. Cewek ini kebingungan tapi pas terlihat di sekitarnya, ternyata banyak yang seperti itu guys. Hingga tiba-tiba dia didatangi oleh seorang cowok nih. Ternyata cowok itu mau mempromosikan kacamatanya ke cewek ini. Cewek ini pun disuruh untuk nyobain dulu tuh. Dan ternyata pas dia pakai kacamatanya, dia pun bisa melihat cewek-cewek yang tadi ngomong sendiri itu ternyata lagi ngomong sama pacar-pacarnya. Dan pacar mereka cuma bisa dilihat pakai kacamata ini. Ternyata kacamata ini bisa menghadirkan pacat ilusi untuk orang yang jomblo kayak gini. Bahkan bisa menemani dia kapanpun dan dimanapun asalkan selalu memakai kacamatanya. Gimana nih guys menurut kalian? Apakah kalian tertarik dengan kacamata ini? Coba komen di bawah ya. Mata anak ini cuma satu seperti bajak laut. Jadi guys waktu itu dia main petasan bersama teman-temannya tuh. Padahal si ibu sudah melarangnya tapi anak ini bandel banget guys. Tanpa sepengetahuan ibunya dia main petasan bersama temannya. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Sampai suatu ketika petasan yang terakhir tidak mau terbang dan meledak gitu. Karena kesel anak ini pun mendekati petasan tersebut. Tapi gak disangka petasan itu malah meledak dan mengenai matanya. Kemudian dia dibawa ke rumah sakit dan kata si dokter dia mengalami kebutaan pada mata sebelahnya. Dan akhirnya dia pun jadi sedih dan menyesal karena tidak mendengarkan orang tuanya itu. Hayo kalian kayak gini gak nih guys? Coba komen ya. Jadi guys ceritanya anak ini mempunyai teman yang berbaju biru tuh. Awalnya mereka baik-baik saja tapi ketika mereka mau pergi camping. Eh si baju biru malah nyuekin dia dan selalu mengobrol dengan teman-temannya yang lain. Dan ketika di tempat camping pun anak ini ditinggalin dan tidak diajak naik perahu. Pas dia gabung makan sama mereka eh dia masih tetap dicuekin juga. Bahkan ketika dia gak punya marshmallow, dia mau minta ke teman yang baju biru tuh. Tapi si baju biru itu malah kasih ke temannya yang lain. Anak ini sakit hati banget. Dia juga pengen marah tapi gak bisa. Akhirnya dia pun diam dan menangis semalaman. Besoknya ketika dia pulang camping, dia pun pura-pura bahagia di depan orang tuanya. Dan dia juga memutuskan untuk tidak berteman lagi dengan temannya yang jahat itu guys. Kira-kira kalau kalian punya teman kayak gini kalian apain guys? Coba komen di bawah ya. Pacar cewek ini badannya kecil banget guys. Dan saat mereka berjalan-jalan pun, orang-orang mengira kalau mereka adalah kakak beradik. Bahkan mereka sampai di foto-foto kayak gini. Ketika di toilet dan mau mencuci tangan, cowok ini pun mengambil bangku agar dia bisa tinggi dan mencapai westafelnya. Bahkan untuk nyalain lampu aja, dia harus menggunakan alat bantu kayak gitu. Ketika naik mobil, kaki dia juga tidak nyampe. Jadi dia memutuskan untuk membeli mobil yang khusus untuk dia naiki. Walaupun seperti itu, mereka berdua tetap mencintai satu sama lain. Dan ketika si cewek lagi sakit, sang cowok pun selalu setia menemannya sampai dia sembuh. Mereka pun akhirnya bahagia dan selalu bersama selamanya guys.